Hamin satu sidang perceraian Jeffrey dan Novia, di dalam hati Jenov pastinya tidak ingin bercerai, namun mereka takut kalau nanti Arjuna akan mengancam rumah tangga mereka lagi. Selamat datang di Youtube Channel Sinopsi Sinatron, kali ini kita akan mengulas Sinatron Tagdir Cinta yang kupilih episode 571 yang kembali tayang pada hari Senin 5 Februari 2024. Wah, pada akhirnya Jeffrey dan Novia sudah mengetahui kalau mereka salah paham karena Arjuna Wardana. Mereka berdua sama-sama diadu domba, kemudian perceraian mereka juga diatur sedemikian rupa oleh Arjuna Wardana dan tentu hal ini membuat mereka tuh jadi takut untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Dan kemudian, di sisi lain, di hari Min 1, sebelum Jeffrey dan Novia bercerai, Jeffrey dan Novia sempat duduk-duduk dulu di villa. Dan mereka setelah mengetahui kalau mereka berdua dibuat salah paham oleh Arjuna Wardana, tampak sekali dari raut wajah mereka, itu hari terakhir mereka bisa berduaan bersama. Dan tentu sangat amat berat bagi Jeffrey dan Novia untuk menjalani kehidupan setelah ini. Apalagi Novia pun juga belum memberitahu kepada Jeffrey kalau dia sedang hamil sekarang. Nah, kemudian di sisi lain, seperti yang kita tahu kan kalau Miranti benar-benar cemas nih, karena Kinara sedang berada di tangannya Arjuna Wardana. Jadi, walaupun dia dalam keadaan yang masih lemah dan semestinya masih harus dirawat, tapi karena dia sangat ingin bertemu dengan Kinara, akhirnya dia memaksakan diri untuk langsung pergi ke rumah Wardana yang mewah itu. Dan, untung saja di waktu yang tepat, Kinara melihat mamanya yang menjemput dia. Betapa rindunya nih Kinara ini sama mamanya. Tapi di saat Kinara ingin pergi menemui mamanya, Arjuna Wardana masih sempat-sempatnya menahan Kinara agar tidak pergi ke pelukan Miranti. Wah, ini sih jahat banget ya Arjuna Wardana ini. Terlihat sekali, mudah-mudahan nanti ibu Astrid pun akan memarahi Arjuna Wardana karena memang setega itu sama anak kecil seperti Kinara yang sangat amat merindukan ibundanya. Dan mudah-mudahan saja Kinara akan berhasil kembali ke pelukan Miranti dan tentunya Miranti tidak akan mau lagi untuk beradu argumen dengan Kinara seperti waktu itu sehingga dia akhirnya kecelakaan dan membuat dia terpisah dengan Kinara. Kemudian di sisi lain, ternyata Tami mendengarkan omongan mamanya. Jadi dalam keadaan yang emosi, Tami ini langsung pergi ingin menemui papanya nih di Batavia Coffee Shop, yaitu Bagas. Di sana tentu Tami ingin tahu banget nih apa maksud papanya ini untuk mencelakai keluarga Wardana. Dan pastinya nanti Bagas akan menceritakan tentang Kunto dan pada akhirnya Tami juga akan menceritakan itu semua kepada Novia. Dan mudah-mudahan saja nanti Hakim bisa secepatnya menemui Tami ke Batavia Coffee Shop juga agar Tami ya pastinya sih Tami tidak akan kenapa-napa ya guys. Karena Bagas kan udah salah paham juga nih sama Tami dan merasa sedih juga karena sudah ngejahatin Tami dan membuat Tami jadi sebagai wanita cacat sekarang. Tapi ya pastinya keluarga sangat amat mencemaskan Tami yang pergi sendirian dan mudah-mudahan nanti Hakim datang di waktu yang tepat. Ya walaupun nanti mungkin Bagas juga akan menyerahkan diri ke polisi dan pada akhirnya ya Arjuna Wardana juga tahu kalau selama ini yang ngejahatin keluarga Wardana waktu itu dia adalah si Bagas ini. Nah kemudian tibalah saatnya Jeffrey mengantarkan Novia ke Lavender Apartment City. Di sini benar-benar sangat amat mengharukan, menyedihkan. Dan kemudian, duh Mimin nggak tahu lagi deh. Di sini sih hati Jeffrey dan Novia tuh benar-benar campur aduk karena mereka sadar kalau itu adalah hari terakhir mereka bisa berdua sebagai sepasang suami istri. Dan keesokan harinya mereka akan menjalani sidang perceraian. Dimana itu menandakan kalau mereka ini akan berpisah. Tapi di sini karena Jeffrey takut berpisah dengan Novia, dia di depan Lavender Apartment City itu langsung memeluk Novia. Dia menangis di pelukan Novia karena dia tidak ingin bercerai dari Novia. Begitupun dengan Novia, Novia pun juga melampiaskan kesedihannya. Dan dia nggak mau nanti kalau anak dia ini tidak mempunyai seorang ayah. Ya mungkin mereka masih akan bisa berhubungan satu sama lain. Tapi kan tidak sebagai sepasang suami istri. Tapi mereka saling cinta ya tentu itu tuh sangat amat menyakitkan ya. Jadi mudah-mudahan saja Jeffrey dan Novia setelah berduaan dua hari di vila ini akan membuat mereka jadi berpikir ulang. Kalau perceraian itu tidak ada gunanya sama sekali. Mereka harus sama-sama bertahan dan harus sama-sama kuat untuk menjalani semua ini. Dan ya walau bagaimanapun, walau sejahat apapun Arjuna Wardana. Tapi kan yang menjalani pernikahan itu kan Jeffrey dan Novia. Jadi mereka harus bisa mempertahankannya. Dan pada akhirnya kita akan melihat happy ending dari hubungan Jeffrey dan Novia ini nih guys. Karena di behind the scene yang sudah tersebar kita akan melihat Jeffrey. Jeffrey dan Novia yang kembali rujuk. Kemudian Brian juga akan kembali kepelukan keluarga Wardana. Ditambah lagi dengan Arjuna Wardana yang pada akhirnya meminta maaf, memohon maaf kepada Novia. Karena sudah menuduh Novia yang tidak-tidak. Ditambah lagi nanti Arjuna juga akan memperbaiki hubungan dengan keluarga Samsul Miranti. Dan yang paling bikin kagetnya, Arjuna Wardana pun akan menyelesaikan permasalahan dengan Nilam yang waktu itu pernah dia sakiti juga. Makanya waktu itu Ibu Nilam sempat mengambil Brian dari pelukan keluarga Wardana itu. Karena memang sakit hati sama Arjuna Wardana yang sudah merebut Brian semena-mena dan seenaknya seperti itu. Jadi nantipun kita juga akan melihat Akikah dari sang bayi. Dimana bayinya adalah perempuan nih guys. Karena terlihat sekali kalau dekoran dari acara Akikah tersebut, Pink. Yang menandakan kalau anak Novia dan Jeffrey ini adalah perempuan. Dan itu akan menjadi penggantinya Kinara di rumah. Karena Kinara akan diperbolehkan hidup dengan Miranti dan tidak direbut lagi oleh Arjuna Wardana. Wah pastinya bakalan happy ending banget dengan nuansa putih semuanya. Berbaju putih. Kemudian hanya Novia dan Jeffrey lah yang memakai baju karena mereka anaknya Akikah ya. Waduh bener-bener sedih deh meninggalkan sinetron takdir cinta yang kupilih ini. Mudah-mudahan saja nanti happy ending. Kemudian tentunya kita sangat amat berharap bakalan ada sinetron yang menyerupai atau bahkan lebih bagus dari sinetron takdir cinta yang kupilih ini. Karena kalau dipikir-pikir emang alur ceritanya sangat amat mengasihkan. Kemudian kita juga sangat amat terhibur. Buktinya saja sinetron ini selalu berhasil bertengger di posisi satu atau rating satu. Dan itu berarti kalau sinetron takdir cinta yang kupilih ini membuktikan kalau mereka tamat bukan karena rating. Tapi memang karena memang ingin disudahi saja. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.